Cak, yang kita tahu kan Pak Ahmetriza Patria yang sekarang menjadi Ketua Tim CSR Kasiswono ini kan merupakan mantan wakil Gubernur DKI selama 2 tahun. Nah, kalau dari Cak Lontong sendiri, agar bisa bersaing dengan Pak Ariza itu gimana? Karena ada bekal pengalaman itu. Mungkin POV-nya yang harus dilihat ya, yang bersaing itu sebenarnya bukan saya. Karena kalau toh nanti, mohon maaf, ukurannya mungkin disebut menang atau kalah. Kalau kita menang kan bukan saya yang memimpin Jakarta. Beliau-beliau inilah yang punya kompetensi untuk memimpin Jakarta, beliau-beliau yang sebenarnya ini dalam arti bersaing sehat untuk tadi membuat keluarga Jakarta bahagia. Tapi kalau dikatakan sebagai Ketua Tim Sukses mungkin ya, saya kira beliau pernah menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi saya, ini bukan bermaksud apa-apa ya, saya sudah pernah menghibur beberapa Gubernur Jakarta. Artinya saya punya kontribusi sudah membahagiakan beberapa Gubernur Jakarta. Kemudian ini... Oke, next silahkan yang lain. Tapi ada strategi untuk pemenangan ke depan untuk Mas Pram dan Bang Dul seperti apa? Tentu saja kita pasti akan ada strategi, ada taktik apapun itu sebutannya ya untuk bisa menang itu pasti ada. Tapi kalau kita buka di sini nanti takutnya... Takutnya di situ enggak kita buka. Bukanya di sini. Tapi kita tahu pemilih di Jakarta ini begitu rasional gitu. Mungkin kalau politik Tawa gitu mungkin tidak bisa juga tidak dipandang, tidak terlalu efektif. Bagaimana bisa agak pemilih rasional ini bisa terkait gitu? Saya kira itu hal yang mungkin tidak harus kita pertentangkannya. Karena rasional itu kan yaitu dari bagaimana kita menggunakan akal kita untuk bisa menghadapi dan menerima masalah. Tetapi bahwa Tawa itu sebuah konsep pendekatan sebenarnya. Jadi itu hal yang sangat berbeda dan tidak untuk dipertentangkan. Bukan berarti yang Tertawa itu enggak rasional. Dan bukan berarti yang rasional itu enggak bisa Tertawa. Bukan. Tertawa itu justru identifikasi sebuah rasionalitas. Jadi orang yang rasional itu pasti punya sensual. Jadi kemampuan tertawanya tidak dilakukan. Nah, tapi yang bisa, yang rasional itu bisa kita gunakan untuk mengontrol ketawa. Jadi ketawa yang tidak terkontrol itu menunjukkan rasionalitas yang kecil. Makanya ibaratnya ya Tertawa itu sehat, tapi semua ada batasannya. Ketika kita harus serius, kita serius. Ketika kita harus menghibur, kita menghibur. Jadi Tertawa itu sehat, tetapi jangan tertawa terus-terusan. Karena kalau Anda tertawa terus-terusan, misalnya Anda akan dijauhkan dari pergaunan.